Kembali lagi di Dewan Panit, Indonesia sudah bersama Radot Valen, Coach Justin, si Budi Piton nih akhirnya sih legend sekali luar biasa Dan ada Bung Bindar, dan langsung saja Bang Valen sudah tersambung dengan siapa Bang? Iya, selamat malam Coach Selamat malam Ini dengan Coach Seto Iya, apa kabar Coach? Baik, sehat, sehat semuanya Sehat semuanya, ini kita ada teman-teman disini nih kan live-nya live Youtube Coach Jadi kita lagi ngobrol-ngobrol disini ada Justin, saya gak bisa bilang Coach karena takutnya dia gak dianggap Coach sama Coach ya kan Terus ada Budi Sudarsono Budi Sudarsono adik angkatan ya Ya, terus ada Bindersing sama Mario Dilano Coach, ini sedikit dulu nih sedikit tentang Liga 1 menghadapi Kalteng sebentar lagi ya Coach ya Iya, betul-betul Ini kan denger-denger Sampai 18 Benar, udah so far gimana Coach? Persiapan semua udah matang? Eh, persiapan seperti biasa Apa artinya memang kita punya waktu 2 minggu Artinya yang 1 minggu itu kita sedikit untuk peningkatan fisik sama Memperbaiki apa yang menjadi kekurangan Terus seminggu ini kita fokus untuk menghadapi Kalteng Mungkin hanya itu aja sih sebenarnya itu persiapan lawan Kalteng Nah, kan banyak yang ternyata menganggap pola pelatihan Coach dengan tim PSS ini cocok banget gitu Memang apa sih yang diterapkan sama Coach Seto sehingga banyak yang ngomong begitu Coach Atau sebenarnya sih biasa-biasa aja cuman memang hasilnya lagi oke aja gitu Coach Bisa jadi yang terakhir itu Yang terakhir ya? Oh iya Coach berbeda banget sama Justin ya, dia sombong biasanya Kalau Coach ini rendah hati ya Beda orang, beda tipikal mungkin ya Ya Mungkin Coach Justin apa, suka menghentah-hentah Tapi apa namanya Sudut pandangnya mungkin tajam juga kan gitu Iya, iya, iya Tapi emang ngomong-ngomong Coach Seto kenal sama yang namanya Coach Justin? Enggak, baru akhir-akhir ini aja Kata akhir-akhir disitu baru tau Coach Justin, oh ini kan gitu Iya, iya Tapi sempet denger gak Coach? Akhir-akhir ini rame Gara-gara Coach Justin ngomong sesuatu yang membuat Kayaknya Instagram Coach Seto juga lebih rame Di media juga lebih rame gitu Iya, iya, iya Akhirnya seperti itu Ini gara-gara Coach Justin ya memang sebenarnya Nah Karena begitu Coach Seto ya kan Daripada tak kenal maka tak sayang Mending saya coba kasih ke Coach Justin dulu ini Kepada Coach Seto Mungkin ada yang mau ditanya sebentar ya Coach Jangan yang susah-susah ya Enggak, pertanyaan saya sih simple Saya ini kan 20 tahun di Indonesia Iya Coach Umur 52 Jadi kalau gak salah 10 tahun lebih tua dari sampean ya Iya Tapi saya dari dulu Valen tau Valen Binder ini sahabat lama lah Mereka tau saya paling gak suka nonton sepak bola Indonesia Oke Dan bahkan timnas pun gak Tapi terakhir saya nonton yang namanya PSS Sleman Saya gak tau klub mana itu Dan saya sangat impress dengan permainannya Jadi Jadi gini Untuk saya Kan saya juga 5 tahun pelatih timnas futsal ya Kalau di futsal Pemain kita kan bukan levelnya Spanyol atau Brazil Iya kan Iya Tapi bukan berarti kita gak bisa berprestasi Jadi untuk pelatih itu untuk saya yang penting kita menerapkan strategi sesuai dengan Kapasitas pemain yang kita miliki Iya Dan itu pertama kali saya lihat di Sleman dan dulu sempat persipurap Jamannya buas masih ya masih 5-6 tahun yang lalu lah Mainnya bagus juga Dan saya melihat Sleman ini baru untuk saya Tim yang bermain sesuai dengan kapasitas dan entertain Bahkan menang Pemain-pemainnya Jangan pemainnya pelatihnya aja saya baru tau apalagi pemainnya Yang saya kenal cuman Christian Adelmoon Itu temen saya Cuman itu mantan ya mantan Jadi saya jujur saya impress dengan Sleman Kita sebagai pelatih tau lah Menang kalah is part of the game Tapi kalau pada saat kita kalah Kita bermain bagus Kita menguasai permainan Kita meng-create banyak peluang Sooner or later kita akan menang Dan itu ditunjukkan oleh Sleman Maka dari itu saya sudah bilang saya tidak tau Tampangnya Coach Seto waktu itu 3 hari yang lalu gimana Orangnya juga tidak tau Tapi saya hanya bilang Untuk saya Simon out Seto in Berdasarkan Itu 4 hari yang lalu kalau gak salah Berdasarkan ya permainan yang saya lihat Karena ini yang kita butuh Untuk Timnas Indonesia Permainan yang sesuai dengan kapasitas dan indah Gitu ceritanya Nah tapi ntar dulu Coach Coach Justin Dengar dulu dari Coach Seto Tiba-tiba rame-rame begitu Gak ada konfirmasi Itu kemarin kaget Apa kesel Atau 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 gimana tuh Coach Seto kemarin tuh Campur aduk sih sebenarnya Campur aduk ya Iya Masalahnya kan ini mau kompetisi lagi nih Iya Iya Ini kan mungkin pusing ada dua Apa Harus fokus ke satu juga kan gitu Betul-betul Tapi ya Saya terima kasih sama Coach Justin Nantinya penglihatan yang tajam disitu Dan itu juga Bisa juga Coach Sepertinya kan gitu Tapi bagaimanapun juga Ya ini proses kan semuanya Karena Coach Justin juga Semuanya jadi seperti ini Jadi mungkin Buat saya secara pribadi sih Bagaimana mengelola ini semuanya Dan kalau tadi Coach Justin bilang Coach Seto ini Pelatih yang percaya sama Lebih percaya kepada proses dulu Atau memang mengutamakan hasil Coach Iya bro Iya Semuanya berapa dari proses Hasil itu berapa dari proses Kalau instan Saya pikir Tidak akan lama Banyak-banyak terjadi di Liga-liga Sebelumnya Mungkin sama Semarang Yang instan juara Habis itu degradasi Mungkin Persik Ada beberapa lagi klub seperti itu Artinya memang seperti itu Iya Kalau kita mau proses Memang bisa aja juara Misalnya kan gitu Tapi Dan itu tidak akan berlangsung lama Iya Iya Nah disini kan ada Budi Sudarsono juga Coach Salam buat Coach Budi Iya Ada pertanyaan gak bro Hahaha Gimana kabarnya mas Sehat ya Baik Sehat Yang penting sehat lah Iya Udah gitu doang Mudah-mudahan Mudah-mudahan sukses lah Amin Sama-sama Kita sebagai pelatih Alokal Harapan saya sih Banyak Banyak muncul disitu Banyak yang berkecimpung Banyak yang Di Liga 1 Artinya kan Untuk Ya kita yang tahu Karakter pemain-pemain Indonesia lah Termasuk di Termasuk di tim nasional lah Hahaha Termasuk mas Aduh Belum tahu ini Oke Belum tahu ya Oke Tapi Coach Coach Budi Sempat jualan sepatu di Batam Coach Eno Itu kan bagaimana Coach Pelatih Penting halal Hahaha Itu Disini Bang Binder juga nih Selamat malam Coach Selamat malam Bang Binder Saya hanya melihat Coach dari TV Memang saya gak kenal juga Tapi ada satu hal yang unik Coach Mungkin jika Coach dengar Pembicaraan saya di Piala Presiden Ini ketika PSS mulai Borneo Second game Kalau tidak salah Nah ketika itu Saya lupa apakah hostnya Valen atau Rendra Tapi menanyakan saya Ini anda melihat PSS Sleman Seperti apa Jika ada yang punya rekaman nih Saya tidak bohong nih Apa adanya Saya katakan PSS Sleman ini justru tim yang harus diwaspadai Kenapa Dia tidak melakukan perombakan pemain yang besar-besaran Sebagai tim promosi Pelatihnya juga lebih mementingkan kepada konsep permainan Dan betul di game itu Sebelum itu game main Sleman menang Saya lupa apakah itu 2-0 atau 3-0 Tapi setelah itu Sleman tidak lolos Piala Presiden Tidak masalah Kemudian saya siaran sama Valen Sleman melawan Padang Dia pun tanya begitu Ini gimana dengan Sleman Saya katakan enggak Ini tim yang perlu diwaspadai Dan uniknya coach Saya siaran Liga 1 Plus Piala Presiden 1 game Sleman Liga 1 3 game Sleman Piala Presiden 1 game Sleman Sleman gak pernah kalah Betul Sleman gak pernah kalah Dan di 3 game Liga 1 yang saya siaran Sleman itu tertinggal terus Tapi Sleman bisa kembali Dan yang saya melihat Bahwa coach Seto ini responsif Terhadap kejadian di lapangan Kenapa? Karena setiap Sleman ini ketinggalan Ada pemain yang dimainkan di babak kedua Pemain itu bisa terlibat dalam proses mencetak gol Betul gak coach? Betul Nah betul kan Bisa terlibat dalam proses mencetak gol Dan ini bukan terjadi di pertandingan yang saya siaran saja Saya nonton pun gila Ini pemain yang dimasukin berbeda lagi Bisa kasih asis Bisa gol Saya jadi mempertanyakan ini pakai paranormal atau enggak Tentu ada kandidat lain Tapi saya tidak mengatakan Tapi saya tidak mengatakan Justin ini salah Ketika Justin mengatakan Seto Saya bilang oke Saya setuju juga Baik coach Seto Coach Seto pegangan ya Jangan kegeeran ya Coach ada 2 pertanyaan lagi coach Ini terakhir Yang terakhir coach Apa itu? Ya yang terakhir coach Kalau ternyata kesempatan itu datang itu Kira-kira coach udah siap apa belum ini? Silahkan coach Harus siap Artinya kan sebenarnya saya baru tahun ini saya di Lika 1 Saya proses banyak belajar juga Saya pikir federasi juga disini PSSI Artinya juga sudah mempertimbangkan Artinya pelatih di klub Dengan pelatih di timnas mungkin berbeda Artinya mungkin Federasi sudah mempertimbangkan Butuh pelatih yang punya pengalaman Jam terbang yang tinggi Kan gitu Tapi apapun itu Nanti kalau federasi memang menunjuk Semuanya saya serahkan ke Manajemen PSS Artinya kan gitu Artinya Karena saya dikontrak sama PSS Biar Dia adalah Manajemen yang memutuskan nanti Ya kalau semuanya oke Berarti siap aja coach ya Ya Kalau saya Harus siap dong Siap siap Kita dukung coach Benginnya ke level yang tinggi Disitu timnas kan gitu Semua pelatih pasti keinginan seperti itu Tapi Saya mencoba menikmati prosesnya saja Ya Baik Berarti pokoknya menikmati proses Dan sekali dengan kontrak profesional Sekarang coach akan memberikan yang terbaik Buat PSS Sleman Begitu coach ya Dan tentu saja Nanti coach di depan kamera Memang akan tetap selalu cool ya Nggak mau berekspresi ya Wajahnya coach itu ini ketinggalan Sama goal sama aja Lompong ya Ya karena saya terinspirasi Waktu Jerman juara itu Saya terinspirasi disitu Oke coach Terakhir mau disampaikan Buat Masyarakat Indonesia Atau memiskin pendukung Sleman Atau apa Silahkan coach Yang pertama Saya ucapkan terima kasih Kepada coach Justin Bang Biner sama coach Budi Artinya support yang luar biasa Dari sudut pandang yang Sangat tajam disitu Memang Sleman sebenarnya Masih perlu proses juga Cara bermainnya juga Betul sempurna Ada yang seperti itu Untuk teman-teman supporter Timnas maupun yang lainnya Saya pikir Semuanya memang perlu proses Tapi ini semuanya PN-nya PSSI Kan gitu Bangsa Spanyol Itu juga Saya dengar mereka itu Mau juara itu Mempersiapkan 10 tahun Yang lalu Jadi ini memang benar-benar Dipersiapkan secara matang Tidak isan Karena gitu Jadi harapan saya Semuanya Mempunyai pikiran positif Untuk kemajuan sepak bola Indonesia Mungkin itu aja Baik Terima kasih coach Sudah bergabung dengan Dewan Pandit Indonesia Terima kasih ya coach Salam sukses Sukses coach Selamat malam Terima kasih Selamat beristirahat Selamat beristirahat Selamat beristirahat Selamat beristirahat